Hendra Effendi warga desa Tasik Malaya, kecamatan Curug Utara melaporkan rekannya sesama sopir terkepores Rejang Lebong karena diduga melakukan pengeroyokan terhadap dirinya di desa Air Apo, kecamatan Bindur yang beberapa waktu lalu. Dijelaskan kasih humas pores Rejang Lebong, Ibtu, Sinarsiman Juntak, kejadian itu bermula korban bersama rekan yang mengantri untuk bongkar material proyek perbaikan jalan di desa Air Apo. Dua terduga pelaku yakni ZU warga kecamatan Bermani Ulu Raya dan PU warga kecamatan Curug Selatan tersinggung dengan perkataan korban. Untuk laporan sudah diterima oleh Satreskrim Pores Rejang Lebong dan segera ditindak lanjuti. Ditambahkan kasih humas, saat ini kasus tersebut masih diproses unit Pidum Satreskrim Pores Rejang Lebong dan sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Handril Waldinata RBTV melaporkan.